Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku Dan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku cari kerja di Jepang Nah disini aku udah bikin list apa aja yang harus diperhatikan Yang pertama aku mau ngebahas tentang periode Itu dari kapan sampe kapan waktu-waktu efektif buat apply di perusahaan di Jepang Abis itu dokumen-dokumen yang harus disiapkan Terus ada yang namanya job fair atau company tour Jadi metode kalian untuk mengenal lebih jauh tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang Terus dress code Abis itu aku mau ngebahas tentang tahap seleksi Biasanya mencakup tes sama wawancara Dan yang terakhir cara daftar lainnya Oke langsung aja kita mulai dari kategori yang pertama yaitu periode job hunting experience Kita tuh nyebutnya shusoku katsudou Atau disingkat shukatsu Nah periodenya itu Kalau misalnya kalian udah menginjak tahun terakhir di universitas Jadi kalau misalnya kalian S1 Kalian mulai cari-cari kerja itu pas di tahun keempat Tahun terakhir kan Di Jepang itu sistemnya kalau misalnya udah tahun akhir kita tuh masuk lab Nah jadi pas kita lagi berkutat buat ngerjain skripsi atau tugas akhir gitu Kita tuh mesti masuk lab Ngelakuin eksperimen Dan sensei kita tuh bakalan pengertian Bakal ngasih kita waktu Misalnya tentang waktu untuk apply ke perusahaan Nah buat yang S2 Kalian apply-nya itu mulai dari tahun ke-2 Of course Karena S2 cuma 2 tahun Enaknya tuh kalau misalnya kalian udah lulus Kalian tuh udah gak usah pusing-pusing lagi Nyari kerjaan Atau apply-apply Pas udah habis-sudah kalian tuh udah melenggang aja gitu Masuk perusahaan Itu enaknya Nah buat aku sendiri Pengalaman aku cari kerja itu Aku mulainya dari bulan November Tahun 2018 Eh 2017 Aku mulainya bulan November tahun 2017 Dan karena aku mahasiswa asing Aku tuh dapet kayak special Apa ya recruitment Jadi kampus aku tuh kerja sama-sama sebuah company Dan buat mahasiswa asing itu Kita ada special case-nya Kita tuh dikasih kayak jalur khusus Buat masuk disitu Cuman sayangnya Aku coba daftar Tapi ternyata aku tuh bukan orang mahasiswa yang cocok Untuk bekerja disitu Jadi research aku tuh gak match Sama yang mereka cari Jadi aku fail Nah itu pertama kalinya aku daftar kerja Nah pengalaman aku cari kerja Ini saya agak unik sih Jadi aku lumayan beruntung Karena aku start mulai cari kerjanya itu bulan April Karena aku masuk bulan Oktober Jadi aku bakal lulus di bulan September Dan aku telat mulai cari kerjanya 6 bulan telat Dibandingin yang lain Harusnya kan minimal 1 tahun kan Sebelum lulus Nah jadi aku tuh Mulai coba daftar Pas bulan April Ternyata Periode pendaftaran di perusahaan Yang aku apply itu udah tutup Tapi Karena aku email langsung Ke HRnya Jadi tuh aku dibales Dan meskipun udah tutup Mereka tuh masih aku sempatan buat apply Dan Aku tuh bilang ke mereka Kalau misalnya Aku mau apply pake surat rekomendasi Dari profesor aku Nah itu Kita ngebahas surat rekomendasi itu Bener-bener kayak Kartu asnya Buat kalian bisa kerja di Jepang Kalau misalnya kalian berniat Apply ke perusahaan Dengan surat rekomendasi Itu tuh bener-bener Kalian harus pertimbangkan Kalian mau daftar di perusahaan mana Soalnya Kalau kasus di kampus aku itu Surat rekomendasi itu Cuma bisa dipakai Satu kali Untuk satu perusahaan Tapi di periode tertentu Jadi misalnya Saat itu aku Mau apply di perusahaan A Pake surat rekomendasi Nah Kalau misalnya aku keterima Aku tuh gak boleh nolak Tawaran dari mereka Karena itu bakal Ngebuat sekolahku di blacklist Sama perusahaan itu Jadi bakal nge-effect Ke adik-adik kelasku Selanjutnya Kalau misalnya kalian Daftar universitas Masalah di Indonesia Gitu Jadi kan ada sistem blacklistnya juga Nah Kalau misalnya aku gagal Aku tuh boleh Apply lagi Pake surat rekomendasi Ke perusahaan B Gitu Jadi kalian gak bisa Pake surat rekomendasi Ke dua perusahaan Sekaligus Dalam kutu yang bersamaan Enaknya Pakai rekomendasi itu Kalau misalnya Kalian bener-bener Udah cari tahu Perusahaan mana Yang sekiranya Ada networkingnya Ada kerjasama Sama Kampus kalian Misalnya di perusahaan itu tuh Banyak lulusan dari kampus kalian Kalian tuh bakalan 90% Keterima Di perusahaan itu Enaknya tuh itu Tapi gak enaknya Kalau misalnya kalian udah Keterima Dan ternyata kalian Aduh Gak deh Kayaknya Pengen Ambil Tawaran dari perusahaan lain aja Itu kalian Kayak udah gak punya pilihan Gitu Jadi Tipsnya Kalau misalnya kalian Pengen apply Pake surat rekomendasi Kalian tuh harus Bener-bener mateng Mikirin Perusahaan mana Yang mau kalian apply Kategori yang kedua adalah Dokumen-dokumen Yang harus disiapkan Dokumen yang Paling penting Adalah Rireki show Atau Sivi lah ya Resume Jadi Di Jepang itu Ada format tersendiri Buat kalian Nulis Resume Jadi Saya ada contohnya Ini satu paper Dari sini tuh Kalian Misi tentang Identitas diri kalian Kayak Nama Tengah lahir Alamat Email Terus Nomor telepon Yang bisa dihubungin Terus Habis itu Kalian juga Taruh Foto kalian Disitu Habis itu Di kolom bawahnya Itu Ada tentang History Pendidikan Alasnya Bahasanya Kayak Status pendidikan Jenjang Jenjang pendidikan Kalian Nulisnya Nulisnya Dari SMA SMA Kuliah Nulisnya Itu Mesti Urut Tunggu ya Aku nyontek Dulu Aku nyatuh Nulisnya Itu Urut Dari atas Sekolah Waktu SMA Kalian Terus Kuliah Dan Ditulis Kalian Masuk Dari Bulan Apa Tahun Berapa Dan Lulus Dari Bulan Apa Tahun Berapa Nah Di Lampar Berikutnya Disini Kayak Kalian Appeal Skill Skill Yang Kalian Punya Terus Habis itu Kalian Aktif Di Bidang Apa Terus Kalian Juga Ngisi Tentang Research Kalian Di Kampus Itu Apa Apa Yang Kalian Pelajari Di Kampus Terus Kalian Aktif Di Klub Apa Atau Sports Apa Terus Kayak Kegiatan Lain Di Luar Kampus Yang Kalian Aktif Atau Organisasi Lainnya Habis Itu Disini Juga Ada Hobi Kalian Apa Terus Habis Itu Kelebihan Kalian Itu Apa Ditulis Juga Terus Disini Kayak Sertifikasi Sertifikat Sertifikasi Kalian Punya Keahlian Apa Aja Kalau Misalnya Kalian Punya Keahlian Bahasa Inggris Kalian Tulis Nilai TOEFL Kalian Atau IELTS Atau TUIC Terus Kalau Misalnya Kalian Bisa Bahasa Jepang Kalian Tulis Kemampuan Bahasa Jepang Kalian Level Berapa Tulis Juga Kapan Kalian Ngambil Tes Itu Jadi Bulan Sama Tahun Terus Kalau Misalnya Kalian Punya SIM Jepang Juga Kalian Tulis Disitu Punya Keahlian-keahlian Lain Yang Sekiranya Membuat Perusahaan Yang mau Kita Apply Itu Tertarik Sama Kita Yang Yang Kedua Yang Masih Disiapin Itu Tentang Research Report Terus Karena Aku Apply Lewat Rekomendasi Profesor Aku Jadi Aku Mesti Disiapin Rekomendasi Letter Nah Surat Rekomendasi Ini Ditulis Langsung Sama Profesor Aku Itu Suratnya Bener Aku Gak Tau Isinya Apa Jadi Itu Ditaruh Di Ampe Dan Disil Jadi Aku Cuman Dapet Surat Itu Dan Langsung Aku Kirim Ke Perusahaan Yang Mau Apply Aku Gak Tahu Isinya Apa Oke Habis Itu Kalian Persiapin Transkrip Nilai Habis Itu Health Certificate Nah Ini Aku Ambil Dari Sekolah Jadi Biasanya Aku Mesti Ngikut Namanya Kenco Sidan Jadi Itu Biasanya Setahun Dua Kali Jadi Mending Cepat Cepat Ngambil Itu Soalnya Biasanya Result Keluarnya Lama Ya kan Buat Persiapan Aja Nah Terakhir Graduation Letter Nah Tapi Karena Kita Belum Lulus Jadi Kita Minta Surat Dari Kampus Yang Menarangkan Bahwa Kita Akan Lulus Di Bulan Apa Tahun Berapa Yang Terakhir Yang Paling Penting Itu Adanya Entry Sheet Nah Entry Sheet Itu Contohnya Gini Ini Punya Laku Waktu Dua Laku Apply Di Perusahaan Di Salah Satu Perusahaan Jepang Formatnya Beda-beda Tergantung Perusahaannya Jadi Mereka Biasanya Lebih Menekankan Pertanyaan Pertanyaan Yang Apa Tujuan Kalian Apply Di Perusahaan Ini Terus Goal Kalian Kedepannya Tiga Tahun Lima Tahun Kedepan Terus Apa sih Challenge Kalian Buat Meraih Goal Tersebut Terus Abis itu Di Jepang Itu Kalau misalnya Kita lagi Tahap-tahapnya Cari Kerja Kita tuh Biasanya Mesti Ngikut Yang namanya Sesumekai Atau Company Seminar Jadi tuh Di dalam Job fair Kayak Bakal Ngadain Banyak Job fair Pas Periode Periode Cari kerja Itu Biasanya Ada di kampus Dan aku Cuman ikut Dua kali Job fair Yang satu Di kampus Yang satu Di Akihabara Tokyo Dan itu tuh Job fair Yang ditujukan Buat Mahasiswa Asing Tapi Meskipun Dia bilang Job fair Ditujuin Buat Mahasiswa Asing Tapi Kalian Jangan Berharap Itu Bakal Diadain Dalam Bahasa Inggris Karena Semuanya Diadain Full In Japanese Yang namanya Seminar Perusahaan Itu Gak Cuman Ada Di Job fair Tapi Abis itu Mereka Bakal Ngadain Seminar Di Perusahaan Mereka Sendiri Jadi Sebisa Mungkin Kalau kalian Emang Tertarik Banget Buat Apply Di Perusahaan Itu Kalian Datengin Ke Beberapa Seminarnya Ini Gak Cuma Satu Seminar Jadi Kalian Selalu Unjuk Diri Gitu Gitu Misalnya Kalian Dateng Selalu Absen Di Tiap Seminar Yang Mereka Adain Ada yang Namanya Company Tour Nah Kalau Company Tour Ini Aku tuh Sering Banget Ikut Company Tour Tapi Selalu Diadain Dari Kampus Aku Jadi Itu Gratis Dan Itu Tinggal Daftar Dari Kampusnya Jadi Kampus aku tuh Selalu Ngadain Yang Namanya Company Tour Ke Berapa Perusahaan Nah Aku Selalu Aktif Abis itu Dress Code Nah Ini Itu Penting Banget Jadi Standar Raya Jepang Itu Mereka Pake Yang Namanya Suits Yang Mereka Pake Jas Gitalah Cantik Dalamannya Putih Terus Jasnya Warna Hitam Kalau Cewek Pake Rock Terus Pake Stoking Terus Pake Sepatu Pantofel Kalau Cowok Ya Pake Suits Gitu Berdasi Dan Mesti Bawa Tas Yang Khusus Buat Nyari Kerja Yang Lekonannya A4 Jadi Bisa Masuk File Browser Perusahaan Nah Tapi Masalahnya Kalau misalnya Kalian Emang Mau Dress Up Kayak Gitu Itu Tuh Nggak Ngerah Satu set Pakaian Itu tuh Harganya Bisa 3 Juta An Lebih Jadi Itu Triknya Aku tuh Bener-bener Low budget Banget Pas aku Cari kerja Jasnya Aku Beli Dari Aku beli Di Indonesia Dan itu Cuma Rp75.000 Terus Kemejaku Ya kemeja Biasa Kemeja putih Habis itu Aku pake Celana Celana Bahan Itu tuh Aku juga Bumul dari Indonesia Terus aku Pake Flat shoes Biasa Gitu Terus Abis itu Aku pake Tas Kalian tau kan Yang longchamp Gitu Tapi Aku bukan Pake yang longchamp Itu Aku pake Yang KW Aku beli Amazon Cuma Rp100.000 Dan Aku tuh Pake Hijab Biasa Aja Warnanya Netral Gitu Jadi Sebenernya Kalau Misalnya Kita Mengikutin Adat Orang Jepang Budaya Mereka Dan Kita harus Men-dress Up Look Profesional Kayak mereka Tuh Ya bisa Aja Cuman Aku Gak Mau Jadi Itu Aku Ngakalin Gimana Caranya Biar Aku Kelihatan Fancy Kelihatan Presentable Tapi Tetep On Budget